Tapi yang bukan manusia, yang memang sudah ditawarkan jatah wakti kepada memang yang menurut kami bahayanya dan itu namanya bahayanya. Yang Biau berada di sekitar sini yang selalu menjaga makam. Makam daripada Biau. Dan setelah dia sejukan selama kedua untuk Biau. Terima kasih telah menonton! Kita berada di Tusun Munung, Desa Bekari, Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo. Tempat ini sekarang berdiri megah pondok pesantren Darutakwa Putri. Di masa lalu, tepatnya tahun 1800-an sampai dengan 1980-an, di tempat ini masih ada Masjid Alfala, sekaligus juga dikenal sebagai pondok salap munung. Disa Bekari, Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo. Pondok Munung sendiri diasuh secara turun-temurun oleh Mbah Yayai Ngariban. Kemudian Mbah Yayai Yahya turun ke Mbah Yayai Ahmad Dawud. Atau saya mengingat nama beliau sebagai Mbah Yayai Dawud. Beliau meninggal pada tahun 1983. Banyak cerita yang masih saya dengar di masa kecil saya tentang bagaimana beliau menguasai hal-hal aneh. Salah satunya adalah semacam ilmu sehpi angin. Atau kalau orang modern menyebutnya teleportasi. Assalamualaikum Mbah Sadat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sadat itu kelahiran tahun berapa Pak Sadat? Oh kelahiran 58 Mas. 58. Jadi zaman Mbah Dawud itu sudah anu ya? Sudah familiar dengan beliau ya? Oh sampun, kalau sampun tentang kodok. Munung Mbah Dawud, Munung kan? Oke. Bukan Pak Sadat, itu dulu kan kalau cerita yang saya terima, saya kan beliau meninggal saya masih kecil sekali. Itu beliau itu katanya sakti itu gimana? Nah jenat pasti sudah tahu kan? Oke, yang kan kalau saya mengerti sih, zaman Rumi ini tuh aneh. Tapi yang kisah nyata itu waktu pengajian bancar ya, Mbah Lurah, bancar, Mbah Warni ya. Jaman semuanya pun waktu mau balik Jino lah. Nah, lari-lari pondok ini tuh tiga mesanis tuwoyo. Nah, lari-lari pondok ini berbeda, Rumi ini tidak dinyusul, wis. Dia bilang, oh, bucah-bucah aku tak nyusul. Nah ternyata lari-lari pondok mereka, Dewi ini pun. Mbah Yai Dawud malah pondok mereka, Rumi ini pun pondok mereka, Rumi ini pun pondok mereka. Lah, aku mau pondok mereka, lari-lari pondok paham, pondok mereka. Lari-lari pondok paham, pondok mereka. Mbah Yai Dawud malah pengajian itu, wang suli itu lari-lari pun sampai melampah bidal rumian, Dewi itu masih jagungnya di dalam pingking kalimba lurah. Ternyata juga munung, Dewi itu pun rukuannya di dalam riku. Ini itu, ternyata gua piyambak, apa ini? Ngertos piyambak. Ngertos piyambak. Kalau malah ceritanya menawai tindak Jawa-Jawa, gue nanti kejawaan, gue nanti kejawaan. Gue nanti kejuanan, gue nanti kemudungan. Ini cerita upayungan lah. Iya, gue nanti kewakasannya. Dewi itu, cenacan-lucan, pengen tinggak, gue nanti kemudungan. Oh. Anu pas Sater ini gak dari ngajian pondok-pondok? Oh, enggak lah. Mereka namung ngunungnya kewakasannya pun pondok. Oh, enggak, enggak. Maturnuh, Sater. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tak hanya itu saja, masih banyak kesaksian-kesaksian lain, terutama bagi mereka yang saat tahun 70-an sudah berusia remaja atau sudah berusia dewasa, tentang bagaimana banyak hal-hal yang aneh dilihat dari sosok Mbah Yahidawud. Saat beliau meninggal, luar biasa banyak yang tak siah. Itu yang sekilas saya ingat tentang bagaimana kondisi saat beliau wafat. Cenazah Yahidawud dimakamkan di sebuah tempat atau pemakaman yang ada di Desa Nambak, Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo. Saya memang baru datang sekali ke tempat ini. Itu pun diantar oleh cucu beliau. Di komplek pemakaman yang diberi pagar dengan besi ini, ada beberapa makam. Di antaranya adalah Makam Mbah Yahi Ngariban, kemudian Mbah Yahi Yahya, kemudian Mbah Yahi Ahmad Dawud, ada Mbah Yahi Abdullah, dan yang di pojok kanan ada Mbah Yahi Tohir atau Mbah Yahi Haji Tohir. Diceritakan pada masa hidupnya, Mbah Yahi Ngariban juga Mbah Yahi Yahya di samping punya santri kesayangan dari gulungan manusia, beliau juga punya santri kesayangan dari gulungan jin. Demikian menurut penurunan yang kami dapatkan. Nama sosok santri dari gulungan jin yang sempat nyantri dan bahkan setia pada Giai Ngariban dan juga Giai Yahya tersebut adalah Mbah Henggot. Orang-orang yang tinggal di desa Bekari, terutama dusun Munum maupun desa Nambak, sangat familiar dan sering mendengar nama Mbah Henggot ini. Dipercayai, sampai dengan saat ini, Mbah Henggot masih berada di sekitar makam Mbah Yahi Ngariban, Mbah Yahya, juga Mbah Yahi Dawud. Konon, beliau saat ini setia menjaga keberadaan makam-makam dari gurunya di masa lalu tersebut. Ini dia kan apa yang dia butuhkan, apapun yang butuhkan Mbah Yahi Ngariban, Mbah Yahya itu mesti beliau selalu ada di situ. Itu namanya Mbah Yahi Abdullah yang dia dikubur di sebelahnya. Pojok, yang pojok ini. Samping Mbah Yahya, Mbah Yahya, manusia. Tapi yang bukan manusia, yang memang sudah ditawarkan jatah awam sih kepada memang yang luut sama Mbah Yahya Ngariban itu namanya Mbah Yahya. Kiyai-kiyai zaman dulu, tokoh-tokoh zaman dulu memang dikenal sebagai ahli tirakat. Ahli puasa, bahkan sering menghabiskan hari-harinya untuk berpuasa maupun beribadah pada Allah SWT. Karenanya tentu bukan suatu hal yang aneh, juga tidak mengirankan apabila banyak diantara beliau-beliau yang dikaruniai kelebihan oleh Allah SWT. Salah satunya adalah tentang kisah Yai Ahmad Dawud atau Mbah Yahya Dawud yang kita simak dari awal tadi. Untuk lebih jelas dan sekaligus mengenal siapa dan bagaimana sosok Yai Dawud, kita akan mewawancarai salah satu cucu dari Yai Dawud, yakni Pak Ahmad Basuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbah Yahya Dawud adalah menantu dari Mbah Munung. Mbah Gede Munung. Mbah Gede Munung. Jadi masih menantu Mbah Gede Munung. Oh, enggak, enggak. Mbah Dawud itu lahir tahun berapa? Ya, kalau meninggal itu tahun 1982, terus diundur sampai sekitar 95 tahun ya itu. Sekarang berapa ini? 1.880-an ya berarti. 1.870 lah. Pokoknya pada waktu 1982, Mbah Gede Munung itu meninggal umur 95 tahun 1982. Saya masih kecil soalnya, yang tak ileng-ileng pas beliau meninggal itu, yang tak siyah wakil banget. Itu memang tak siyah banyak itu yang kebanyakan dari santri-santri termas. Karena beliau-nya adalah salah satu santri dari sana dan santri yang senior. Oh, jadi Mbah Dawud dulu nyantrinya di termas. Semua. Jadi saudara-saudara Mbah Tau, bapaknya Mbah Dawud, Mbah Yahya itu juga dari termas. Karena Mbah Ngariban itu notabene adalah anak dari lurah santren yang ada di calung. Lurah santren yang ada di calung. Lurah santren yang ada di calung itu masih terah dari pada termas. Ini masih ada ikatan. Sehingga pada saat beliau mondok, beliau meninggal itu masih dekat dengan Darutka Termas. Kalau ini, Pak Abas, jadi Munung dulu ya semacam mondok gitu ya? Munung itu ceritanya pada saat India Belanda, Mas Belanda, itu kan ada tanah yang diberikan kepada seseorang yang namanya Mbah Munung itu diberi tanah perdikan yang luasnya sekitar satu hektar. Itu bahkan itu tanah perdikan tidak terpajak. Itu sampai dengan 74. Pada saat itu, pada bapak saya kepala desa, kalau masuk tanahnya kok di-pajak. Sehingga tanggal 74 itu masuk pada dikatakan di tanah. Nah, sebenarnya itu tanah dari perdikan yang diambilkan dari separuh itu dari desa Nambak, yang separuh dari desa Bekari. Itu wasiatnya untuk didikan sebuah pondok pesantren. Sekarang kembali jadi pondok lagi ya? Pada saat Mbah Yahya, itu sebenarnya sudah ada pondok pesantren. Tidak ada pondok pesantrennya, tetapi masih terlalu salap sehingga tidak terorganisikan baik. Sehingga santrinya, santrinya... Santri Kalong. Santri Kalong. Karena anak-anak dari Mbah Yahya sendiri, itu semua karena pondoknya itu agak redup, sehingga anak-anaknya itu disuruh pergi dari Bekari untuk mendirikan beberapa... untuk siar agama Islam. Masih-masih di tempat lain atau semacam pondok-pondok kecil ya? Ada yang di Nganju, ada yang di Nambak, ada yang di Kertosono, ada yang di... Banyuwangi ada? Belum. Banyuwangi tidak. Di Trenggale, ada yang di Tempuran itu banyak sekali. Jadi kalau Banyuwangi itu sudah eranya Mbah Dawud ya? Mbah Nyuwangi itu dari istrinya Mbah Dawud. Istri Mbah Dawud itu namanya Mbah Siti Maryatin. Punya saudara tiga, yang satu di Sambirobyo Nganju, yang namanya Rajen Ropi'i, dan Rajen Purnomo yang ada di Muncar... Muncar Banyuwangi. Itu dari Terakh Siti Mbah Dawud yang dari Gunung Sarimara. Ada dari Mbah Yahya sendiri, Mbah Dawud sendiri. Anak dari Mbah Yahya, anak dari Mbah Ngariban, anak dari Lurah Santrencaluk, dan dari Banyuwangi. Termas. Kalau ini Pak Abas, saya dulu kan kita kalau orang-orang Begari kan taunya Mbah Dawud itu kiai yang sakti. Itu gimana dulu ceritanya? Kan banyak dengar beliau bisa gini-gini, berpergian dengan cepat. Atau kalau dalam keilmuan sekarang namanya teleportasi ya? Tapi beliau sudah mengasuhi itu dari dulu ternyata. Memang kalau Ali itu cerita dari orang, dan juga pada saat kecil saya juga pernah mengalami sendiri, diajak ke Mbah Nyuwangi, dirangkat jam 7 pagi, sampai sana sekitar jam setengah 10. 10 pagi juga? Itu pernah juga melangani. Dan itu sering, kalau hal-hal seperti itu, banyak warga Begari yang tahu tentang ada beberapa kelebihan yang dimiliki oleh Kiai Dawud. Tapi sebenarnya, memang begitulah orang-orang zaman dulu. Orang-orang zaman dulu yang dari Pondok Termas memang ada yang. Tapi yang terakhir, itu yang terakhir termas itu yang dari Pondok Termas yang di Bungkal terkenal adalah Mbah Mungin. Munggu. Itu murid dari Mbah Dawud. Oh, enggak enggak. Beliau yang ngasuh gudur masa kecilnya. Iya, itu malah Mbah Mungin itu murid dari Mbah Dawud saat di Termas. Termas. Nyantri di Termas, tapi yang ngajar masih Mbah Dawud dulu. Mbah Dawud dulu di Termas, yang ngajar ya tidak, karena ceritanya Mbah Yai Dawud itu di Termas, itu pada Ketumondo itu hanya ngasuh anaknya Santri. Tidak ikut pelajaran. Iya, iya. Yang ngasuh anaknya biayai Mbah Yai Tremas itu, ya mancing, ya cari ikan dikali, tetapi momong. Ngomong artinya anehnya anaknya juga bisa, yang momong juga bisa apa yang disampaikan di pesantrenya. Itu cerita sedikit tentang Mbah Yai Dawud. Matur lulun Pak Bas. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini siarah kita ke makam Mbah Yai Dawud, sekaligus makam Mbah Yai Ngariban, Mbah Yai Yahyam, Mbah Yai Tauhir, Mbah Yai Abdullah, semuanya ada di komplek makam ini. Matur lulun, beliau adalah sosok-sosok IAI, yang sebagian masih saya kenal ketika saya kecil ya, ketika saya kecil dan jasanya memang luar biasa. Semoga bermanfaat menambah ketahuan kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.